Dari Mas Kiki, sebagai CEO Martha Til A Group, harapan ke depan, apalagi untuk bisnis kosmetik seperti apa? Saya rasa Indonesia mempunyai modal yang sangat baik di industri kosmetik dan personal care. Ada tadi yang saya mention, ada dua. Yang pertama adalah kekayaan alam ini sendiri, di mana kita punya tanggung jawab besar dan tantangan besar ke depan untuk bisa mandiri di dalam bahan baku kosmetik. Jadi kita 85% import ke industri ini, ke depannya kita harus mengurangi ketergantungan itu. Yang kedua adalah bagaimana kita juga bisa membuat industri kosmetik ini sekuat negara-negara lain yang sudah sukses. Misalnya Cina yang sudah mulai menggeliat, kemudian Korea, Jepang, dan sebagainya. Nah itu kita perlu kolaborasi, kita perlu konektivitas sama-sama untuk bagaimana kita membangun ini. Kuncinya adalah the more is the merrier. Jadi semakin banyak pemain di dalam industri ini, maka industri ini akan semakin kuat dan semakin besar. Kalau cuma dimonopoli oleh beberapa perusahaan-perusahaan besar, maka industri ini tidak akan berkembang. Dan puji Tuhan bahwa saat ini generasi kita ini sangat mencintai produk-produk lokal dengan bertumbuhnya begitu banyak produk-produk lokal yang keren-keren.